Halo TransTV, kembali lagi di program Transvlog edisi kepoin program TransTV, Bronis yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30. Oke, hari ini kita mau kepoin tentang bintang tamu yang datang hari ini ke Bronis, yaitu ada Mbak Putri Delina dan Rizky Amarido. Ya, untuk yang pertama kita akan interview Mbak Putri Delina. Dia barusan ngeluarin single baru yang judulnya Menahan Rasa Sakit. Sekarang kita tanya tentang seputar lagu dan lain-lain. Ya, gue mengingatkan lagi, kita melakukan shooting ini setelah menaati protokol kesehatan yang sesuai SOP. Oke, ini sekarang udah pake masker. Gue tambahin lagi mau pake face shield biar tetap aman, mencegah untuk dari si virus COVID-19. Sip, oke? Tonton terus! Halo, selamat siang Mbak. Semoga sehat selalu ya. Aku pengen nanya-nanya dikit nih Mbak, kan kemarin udah keluarin single baru. Nah, itu tuh judulnya apa sih? Menahan Rasa Sakit. Sip, itu apa ya? Maksudnya tujuan atau filosofi dari lagu itu tuh tentang apa sih? Bercerita tentang pribadikah? Atau tentang mungkin pengalaman temen atau anak-anak yang setangkurangan atau gimana lah gitu? Ini pengalaman pribadi. Oh, pribadi? Menahan Rasa Sakit. Oke. Ini tuh tentang friendzone. Ah. Yang jadi menahan rasa sakitnya sih karena si cowok ini sama cewek ini. Oh, oke. Berarti dengan keluarnya single ini, si rasa sakit itu sudah keluar dan tidak ada lagi mungkin ya. Insya Allah. Amin. Nah, untuk yang bisa pengen dengerin single si menahan rasa sakit ini bisa di semua digital platform streaming ya. Iya. Oke. Nah, aku pengen nanya soal semua di sini. Kan kemarin kan aku baca di si berita katanya awalnya niatnya emang cuma pengen membuat konten aja gitu. Akhirnya mungkin berlanjut ada kecocokan atau mungkin ada proyek selanjutnya atau apalah mungkin ya. Mungkin ada rencana-rencana kedepannya yang berkaitan dengan kerjaan kali ya. Mungkin apa proyek selanjutnya gitu sama Lombard Jafri atau apa gitu. Yang sebenarnya emang kenal udah dari sebelumnya terus emang ada proyek juga. Ya kalau untuk kedepannya belum tahu sih. Iya. Karena yang ada yang tahu hari dikatapnya. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa kita tanya-tanya. Jadi jangan lupa teman-teman penonton Youtube-nya TransTV. Jadi dengerin singalnya Putri Delina menahan rasa sakit. Oke. Thank you, Bu Putri. Sub indo by broth3rmax